Halo guys, jumpa lagi di Capung Flight TV dan kali ini kita akan terbang menuju Bandara Hussein Sastra Negara yang ada di Bandung Bandara ini memiliki satu landasan dengan panjang 2.220 meter dan di bandara ini terdapat pula pabrik pesawat milik Indonesia ini adalah PT Dirgantara Indonesia sebuah perusahaan industri pesawat terbang yang didirikan oleh Bapak BCHPP selain memproduksi pesawat dan helikopter PT DI juga menjadi subkontraktor perusahaan besar seperti Airbus, Boeing, dan perusahaan penerbangan besar lainnya luar biasa sekali kemudian bandara ini awalnya adalah panggilan militer TNI Angkatan Udara kemudian diperbolehkan digunakan untuk penerbangan sipil komersial dan di Bandara Hussein Sastra Negara ini ada juga sekolah pilotnya ya guys namanya Badung Pilot Academy lalu ini adalah area penerbangan komersial bandara ini melayani rute ke beberapa kota di Indonesia dan juga rute luar negeri ya guys untuk aeronnya cukup kecil dengan daya tampung hingga 8 pesawat di video kali ini kita akan terbang dari Bandara Kuala Namu di Dali Serdang, Sumatera Utara berbangan kali ini kita menggunakan pesawat Airbus A320 Maskapai City Link pesawatnya ini ada iklannya tiga.com ya guys tapi video ini tidak di-endorse oleh tiga.com oke terima kasih dan selamat menonton video ini oke guys langsung saja kita pushback sekarang dan parking berik rilis pilihkan light on dan kita mulai pushback meninggalkan Bandara Kuala Namu ya guys dan sambil pushback kita nyalakan mesinnya ya kita akan nyalakan yang nomor 2 dulu atau sebelah kanan area clear dan kita lanjutkan start engine number 1 area clear oke dan pushbacknya complete parking brake set oke dan pushbacknya sudah dicobot ya kita siap untuk taxi oke dan sekarang kita bergerak menuju ke landasan ya guys kita akan take off di landasan 23 nah landasan 23 ada di sebelah ujung sini ya guys kita akan bergerak menuju ke sana nah kita akan taxi melewati taxiway uniform tango kemudian bravo dan charlie kemudian take off runway 23 nah jadi pesawat saat bergerak di darat itu tidak asal ya guys ada rutenya ya sudah ditentukan oleh ATC agar antar pesawat tidak saling bertabrakan nah ini kita dari uniform belok kiri menuju ke tango oke kemudian ini adalah papan penunjuk jalan ya guys penunjuk jalan taxiway agar pilot tidak tersesat ya ini contohnya sekarang kita di taxiway tango dan kalau kita belok ke kiri atau ke kanan akan masuk taxiway bravo kalau lurus kita akan masuk ke taxiway alpha 1 oke kita akan belok ke kanan untuk menuju taxiway bravo nah jadi cukup mudah ya baca marka atau tandanya ini selanjutnya ini kita akan belok ke charlie ya nah kalau papannya warna merah seperti ini artinya berarti di depan itu sudah landasan ya guys ini kita sudah sampai di landasan 23 oke dan sambil lagi tadi runway 23 ya oke karena run lasannya panjang kita akan take off pakai flex saja tidak usah sampai toga oke stabilize kita taruh di flex nah main flex is the srs runway atau trust blue jangan lupa nyalakan chrononya ya sip oke kita take off dari landasan 23 bandara kuala namu nah ini panjangnya hampir 4 kilo ya kita landasannya 4000 meter hampir oke oke V1 dan Routed oke sip positive rate nah ini gira oke pada saatnya kau meninggalkan bandara kuala namu ya guys ini dia pendapatkannya bandara kuala namu punya satu landasan ya dan yang di belakang ini adalah area kargo ya oke untuk Routed nya harusnya kita belok ke kiri ya guys tapi kita akan belok ke kanan dulu guys kita akan coba jalan-jalan keliling kota medan ya kita akan melihat bandara polonia nah ini jadi bandara kuala namu ini terletaknya tidak di kota medan ya guys tapi di deli sergang ya kuala namu ini itu kota medan nya sendiri nah ini di depan sini ya jadi kita harus take off belok ke kanan kalau mau ke kota medan dan ini dia ya penampangannya kota medan di microsoft flight simulator 2020 ini kalau kita lihat di map nah ini kita di atasnya kota medan ini ya dan ini di depan ini adalah bandara medan yang lama ya bandara polonia nah ini dia bandaranya ya karena sudah sepertinya tidak mungkin untuk diperluas lagi makanya akhirnya dipindah ya ke kuala namu deli serdang itu bisa bikin bandara yang lebih gede ya guys oke guys meninggalkan kota medan ini kita akan bergerak menuju ke selatan ya menuju ke bandung ya yang ada di jawa barat oke sekali lagi ya guys kita harus lewatin atasnya kota medan ini dengan bandara polonia disebelah sini kemudian ini di bawah ini sepertinya kampus ini ya universitas medan ya turut depan terbangannya ini dari kuala namu tadi kita bergerak menuju ke pku pekan baru pekan baru kemudian jatam plb palembang kemudian menuju ke DKI atau Jakarta kemudian papawiski perwakarta dan mendarat di bandung dan sambil kita ketik-ketiknya 37.000 feet ya guys 37.000 kaki kita akan terbang dengan cepatan 0,78 mah number ya dan ini untuk angin dari sebelah kiri ya 27 knot agak kenceng tapi ini dari kiri jadi tidak terlalu headwind ya ground speed 453 knot ya oke tadi take off jam 1.15 ya dari kuala namu dari serdang dan peterangan tiba di bandung pada pukul 8.12 UTC atau ditambah 7 jam jadi sekitar 15.12 atau kurang lebih 2 jam penerbangan ya guys oke guys dan sepanjang penerbangan tadi cuacanya kurang lebih seperti ini ya berawan dan daratanya tidak kelihatan ya jadi ini sekarang kita skip saja ya sudah mendekati Jakarta dan siapkan untuk desain nah acara kita dari VR DKI Delta Kilo India kota Jakarta ini ya kurang lebih 30 knot di kelemah lagi dan kita akan mulai meninggalkan ketinggian jejak 37.000 kaki kita desain misil ke 25.000 feet ya mulai meninggalkan ketinggian 37.000 kaki ya dari poin DKI ini VR DKI kemudian kita akan menuju ke Papawiski ya ini kalau kita lihat di radar cuaca ini kota Bandung ini warnanya merah ya sama kuning ini hujan berarti artinya di Bandung nanti kita akan landingnya kemungkinan hujan ya guys dan ini dia pemandangan Teluk Jakarta ya ini kota Jakarta dan di Bandara Soekarno Atta di sini ya cuacanya tertutup awan ya guys nah kalau dilihat di mat posisi kita ini di sebelah sini ya sebelah utaranya kota Jakarta ini ya dari sini ini kita menuju menuju ke Purwakarta ya kemudian baru ke Bandung nah jadi untuk VOR DKI ini atau Delta Gila India ini posisinya tidak tepat di tengah kota Jakarta ya tapi ini ada di pinggir pantai ya sebelah utaranya Jakarta ya oke dari DKI kita akan menuju ke Papawiski ya Purwakarta mulai meninggalkan kota Jakarta ya guys ini kita ke depan Bandung di sebelah sini nah ini cuacanya full tertutup awan ya waduh semoga bisa menerat ya ini kalau kita lihat di weather radarnya atau radar cuaca ini Bandung ini ya guys BIJC atau BND ini kalau dilihat ini ada warna merah kemudian kuning dan hijau ya ini artinya gampangnya ini kalau merah ini hujannya deres sekali kalau kuning atau orangnya ini deres dan yang hijau ini berarti tidak terlalu deres kalau yang hitam ini berarti tidak ada airnya ya atau tidak ada hujannya dan untuk masuk Bandung ini cukup spesial ya guys bandaranya ini kita tidak bisa langsung lurus seperti bandara bandar umumnya nanti kita akan melewati Bandung VOR lalu kemudian melewati atasnya bandara Hussein menuju ke poin OY ya ini Oscar Yanggi kita akan belok kanan heading 151 kemudian belok ke kiri ya baru nanti masuk untuk mendarat ke landasan 29 nah kenapa approach-nya atau persiapan mendaratnya ini muter-muter seperti ini karena bandara Bandung ini dikelilingi utara dan selatanya ini adalah pegunungan ya guys dan di samping kiri-kanannya juga ada daratan bukit-bukit tinggi jadi kita tidak bisa langsung lurus ya jadi harus berputar terlebih dahulu muter-muter dulu guys baru mendarat di Bandung sampai di VOR bravo november delta ya dari sini kita akan menuju ke point Oscar Yenki ya kita akan ikutnya desain ke 4500 oke ini kita sudah di atasnya kota Bandung ya tapi karena awannya gede-gede sekali ini tidak kelihatan ya guys ini kalau kita lihat nah ini kita sudah di Bandung ya sayang sekali bawahnya tidak kelihatan guys oke lah kita akan teruskan Bandaratanya jadi ini tadi nah ini kita baru saja overhead Bandara ya Bandara Usain ini kita akan menuju ke point Oscar Yenki kemudian nanti belok kanan ke heading 151 ya oke dan sekarang sudah sampai point Oscar Yenki dan ini sudah hujan ya guys oke kita sampai point Oscar Yenki kemudian belok kanan ini kita ke heading 151 ya ini di luar sudah hujan deres ya gak kelihatan ya guys nah ini dia kalau kita lihat di radar cuacanya warnanya merah sekali ya ini berarti hujannya deres ya guys nah oke sambil kita mulai kasih flaps 1 nah ini agak cerah nih sebelah sini lumayan bisa kelihatan daratnya ya oke kita lanjut-lanjut kita kasih flaps 2 2500 oke kita kasih landing gear down oke landing gearnya sudah turun oke dan flaps 3 kita sudah lurus dengan landasan ini ya tinggal mendarat saja guys nah ini mulai samar-samar terlihat nih oke mantap runway inside lampunya 4 putih sepertinya kita agak ketinggian kita akan turunkan lagi ya sip 1300 oke kita top light off saja dan ini di bandaranya cerah ya guys untungnya guys tapi sekitarnya hujan deres ya oke mantasan stabilize ya 22 merah oke sip oke kerendahan jadi 3 merah ini beruntung sekali ya cuacanya bagus di bandaranya tapi di sekitarnya jendres ya oke sip 300 oke ini gede-ginya agak tinggi ya seperti aslinya ada gedung yang gak tinggi juga di ujung runway 29 oke ini dia lantasan 29 oke 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 kita nanti akan buter balik di ujung landasan ya oke oke mantap 60 oke kita manual braking oke kita akan putar balik disini oke kita akan putar balik disini guys kita gak akan lewat taxiway yang ini ya jadi ini kita akan backtrack ya eh make waniti ya bikin putaran 180 derajat karena ini taxiwaynya untuk militer ya oke bisa pas banget ya ini guys cuacanya di bandara ini pas banget cerah ya ini kita lihat tadi jalur pendaratan kita hujannya luar biasa deres ya tapi di bandara ini cerah mantap sekali kalau kita lihat di sebelah kiri pesat ini area PT dirgantara indonesia ya guys atau PT DI ya yang memproduksi pesawat buatan indonesia lalu kemudian di sebelah kanan ini kompleks pangkalan militer ya dan kita akan exit disini ya taxiway charlie nah ini dia kita keluar taxiway charlie ya untuk menuju ke apron ya untuk parkir ini dia nah apron nya bandara husin sastra negara ya di sebelah kiri sini ini gedung terminalnya ini apron nya cukup kecil ya dan parkir disini cukup susah ya guys nah jadi ini apron nya untuk parkir ya guys kecil ya ini ada kapasitasnya adalah 8 parkiran pesawat ya dan ini kita akan parkir di nomor 7 ya nah jadi ini parkir nya juga susah ya guys kita harus bikin belokan 90 derajat ya oke kita ganti sedikit arah kameranya nah ini karena ngeliatnya dari luar gampang ya guys kalau dari cockpit susah ini ya oke mantap oke dan stop parking break set oke dan kita telah tiba di bandung ya sekarang kita saksikan replay landing nya oke kita akan saksikan replay landing nya mantap mantap oke kita selesai lagi replay landing nya mantap sekali nah kalau di bandung itu ada yang namanya panggung video guys ini tempat spotting nya para warga bandung ya nah dari sini bisa ngeliat saat bandarat mantap sekali oke guys jadi pengen penerbangan kita dari Dali Serdang Kuala Namung menuju ke bandara usia sastra negara di bandung semoga sudah menonton dan sampai jumpa di video yang selanjutnya